barang yang sederhana dengan barang yang apa yang murah tapi tiap hari tetap bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku di channelnya bunda perantau Saudi sahabatku semuanya selamat malam selamat pagi selamat siang dan selamat sore untuk para youtuber semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala juga selalu dikasih rizki yang halal gak pernah lupa aku berterima kasih buat sahabat semuanya yang udah mendukung aku ya dari nol sampai sekarang sahabatku semuanya hari ini aku mau membahas tentang alat untuk nge-youtube ya alat untuk nge-youtube itu ya seperti ini ya tripod terus hp ya jadi pakai aja dengan alat yang sederhana ya sahabatku semuanya dengan alat yang sederhana atau dengan hp yang sederhana tau gak sahabatku semuanya dulu aku pakai hp ini ya ini hp jadul harga diharap diberapa sih ini cuma 300 399 real ya ini murah banget ya jadi kalau misalkan aku ngedit ya terus aku upload itu aku langsung di upload langsung dihapus loh langsung dihapus ya karena kalau aku ini kalau aku terus disimpan ini jadi dual memory jadi sahabatku semuanya jangan apa ini youtube memaksakan diri ya harus dengan hp bagus atau dengan tripod yang mahal gitu ya nah jadi kita tuh dengan bahan yang apa yang sederhana tapi kita tuh telah ten rajin semangat insyaallah insyaallah kita meraih kesuksesan ya sahabatku semuanya nah kalian kan pada mungkin pada punya ya tripod tapi yang gak punya jangan sampai memaksakan diri ya tau gak dulu dulu aku ya pertama aku ngeyutup pakai apa loh disini kan ada ya ember ya ember ember kecil yang itu yang berkas gula gitu ya terus disana tuh kan di dalamnya tuh ada garam ya ada garam nah aku pakai itu kalau kalau itu ya kalau kan aku dulu masak ya sebelum aku di komplain sama macik kan aku dulunya itu pakai itu tuh pakai itu ya pakai ember itu ya terus si si pinggir-pinggirnya tuh kan ada disini ada tempat garam garam gula yang kecil-kecil itu yang bulat gitu ya jadi di pinggirnya si hp itu si hp itu digituin ya terus di pinggir-pinggirnya tuh dihalangin biar gak jatuh gitu ya terus mp-nya aku sangat terkesan banget ya pokoknya jangan memaksakan ya jangan memaksakan sampai misalkan mutang untuk hp yang mahal terus membeli ini yang mahal ini gak mahal ya ini cuman 75 real dari jerir ya ini teh dari jerir 75 real gak perlu yang misalkan yang ratusan real atau ratusan ribu enggak yang kecil yang murah aja tapi kita tuh telaten tiap hari gitu ya sahabatku semuanya jadi yang penting kita bisa upload terus kalau seandainya ya ini hp 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 itu kan itu apa capek kalau misalkan ngeditnya panjang ya durasinya panjang jadi enggak ini ya enggak 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 ke ekspor karena kenapa enggak ke ekspor karena kepanjangan ya ini kan berapa GB gitu jadi kecil ya kecil jadi enggak bisa menyimpan gitu ya nah taktiknya harus bikin aja yang 3 yang 3 menit ya bisa bikin lagian kan kalau 3 menit orang tuh enggak bosan ya menonton kita tuh jadi dengan hp yang sederhana atau dengan tripod yang sederhana tapi menghasilkan yang terbaik itulah yang insyaallah kita melihat suksesan nah gitu sahabatku semuanya ya jadi kita jangan sampai jadi youtuber memaksakan diri untuk untuk beli barang-barang yang mahal tapi belum tentu apalagi gini ya misalkan kita ngutang ke teman hei aku ngutang ini dong aku mau beli hp mau beli hp buat nanti aku nge-youtube kalau udah sukses insyaallah aku jadi orang kita jadi youtuber kita harus pedih dulu ya jadi jadi diibaratkan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketupian bersakit-sakit dulu bersenang-senang kemudian nah itu ya sahabatku semuanya jadi kita tuh walaupun dengan barang yang sederhana tapi kita tiap kali upload ini kan misalkan dengan barang yang mewah-mewah cuma satu kali dua kali gitu ya atau upload udah karena barangnya gimana gitu nah dengan barang yang sederhana dengan barang yang apa yang murah jadi tapi tiap hari tetap semangat nah insyaallah ya kita meraih kesuksesan ya gitu jadi menurut aku jangan memaksakan beli barang-barang yang mahal gitu ya jadi karena kalau nge-youtube sebenarnya ya jangan terlalu ambisi ya jangan terlalu ambisi karena penghasilannya itu belum tentu kita raih kita udah muncuk bahasa sudah menges boborot gitu jadi ayo kita pakai untuk nge-youtube dengan barang yang sederhana segitu dengan aku ya insyaallah lain kali aku bahas lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatur berokat selamat menikmati